Assalamualaikum Sebelumnya kita dah bahas bahwa banyak dokter kurang paham soal healing triangle Karena ya para ahli dunia pun itu masih belum beneran kapan penelitiannya Subhanallah ya Karena tubuh manusia ini ciptaan yang aman canggih Bagaimana lagi? Walaupun begitu yuk kita melanjut pembahasan segitiga healing sesuai dengan perkembangan terkini Yaitu terkait bioenergi, biomaterial, dan bioinstruction Pertama soal energi Apa-apa juga perlu energi kan ya? Anak SD pun paham walaupun dia bilang Ibarat mobil, tubuh kita itu juga hybrid Sumber tenaganya enggak cuma satu Terus gini ya Walaupun sumber energinya mobil hybrid itu bisa bensin, bisa baterai, bisa macam-macam Tapi di ujungnya energi untuk menggerakkan si mobil Itu selalu dan selalu berupa energi gerak atau energi kinetik Iya dong Tubuh kita juga gitu Sumber energinya itu hybrid Bisa berupa glukosa Bisa juga dari keton hasil proses ketosis Atau pembakaran lemak Akan tetapi Pada ujungnya Yang memberi kehidupan pada segenap sel Energinya itu selalu dan selalu Berwujud ATP Singkatannya apa? Bisa dicari sendiri Nah Karena kondisinya seperti itu Manajemen energi ini bisa gangguan di banyak titik Ibarat mobil ya Tengki bensinnya penuh Baterainya juga penuh Energi kinetiknya bisa aja tetap mejen Bisa karena selang bensin bocor Untuk rokok melap Bisa kopung si santu Bisa juga Pusinya yang keter Atau mesin OB Plak kopling slip Atau gigi-gigi gardan yang sumplak Nah tubuh kita mirip gitu juga Kurang energi untuk healing saat tidur Itu sebabnya bisa macam-macam Asupan oksigen gak lancar saat tidur Itu kelolaan energi juga amyar Dan gangguan seperti itu merupakan salah satu gangguan tidur paling berbahaya Para ahli bilangnya slip apnea Bisa juga gangguan di sirkulasi darah Kalau gitu ya tidurnya bisa jogir kepala di bawah Tapi kalau manusia tidur dengan pose kayak gitu Apa kabar? Insulin resistan atau resistansi insulin itu juga mengganggu Dan gangguan lain yang lebih sulit dicek itu kalau di tingkat mitokondria Mitokondria ini organel atau organ kecil-kecil di dalam setiap sel Dan dia itu publiknya yang secara aktual mengkorversikan apapun sumber energi yang masuk Menjadi bentuk ATP yang universal tadi itu Singkat cerita ujung-ujungnya Healing and rejuvenation di tubuh kita selama tidur Itu gak akan optimal Kalau tubuh kita tidak kecukupan ATP Alias sumber energi universal untuk segenap sel Dan semakin hidup kita tidak alami Semakin pabriknya ATP Yaitu mitokondria yang ada di dalam tiap-tiap sel Gampang keganggu Dan siapakah dokter di Indonesia yang beneran ahlinya ahli pakarnya pakar Dalam memaksimalkan mitokondria sel-sel tubuh manusia Walau alam Silahkan aja di-sharing kalau ada yang punya info Setelah pengelolaan energi Faktor kedua itu bahan material Sel-sel tubuh kita itu bukan dokonsaktik Yang bisa memunculkan material dengan ilmu sihirsi Bahan material atau biomaterial Bagaimanapun itu harus ada yang mensupply Building block utamanya protein Ada 30-an gitu Protein yang diperlukan Di antaranya ada yang disebut protein esensial Yang mesti diasup dari luar Atau didaur ulang dari yang ada Karena gak bisa dibikin atau disintesis oleh tubuh kita sendiri Selain protein Diperlukan lagi ratusan bahan lain Mikronutrian Berupa vitamin mineral Perlukan juga air Dan gas-gas tertentu Jadi kalau kita di ruang hampa di luar angkasa sana Gak ada oksigen Wassalam Kalau healing yang belasnya extraordinary Atau belasnya bangun ulang Itu gak bisa juga Sekedar building block protein mentah Dan serangkaiannya Tapi yang paling jauh itu Kalau tubuh kita Kelimpahan yang namanya stem cell Atau sel induk Atau sel punca Dia mesti berada di posisi yang tepat Di saat yang tepat Dibarengi oleh sekena peracikan pendukum Berupa hormon pertumbuhan Melatonin Antioxidan Enzim Koenzim Dan seterusnya Nah terkait bahan material ini Urusan logistik kan ya Hal logistik pasti dapat tahu Tantangan-tantangannya Dan ada apaan gak dokter yang sekaligus Ahli biologistik Ini walau alam lagi Kalau ada yang bisa nyebutin Silahkan aja komen Terus yang lagi Gak boleh kehalang sama bahan-bahan lain Bahan pengganggu Sehingga itu mesti dirontokin dulu Lewat proses autofakid Dan seterusnya Oke Itu baru dua Terus yang ketiganya Yaitu Ketepatan instruksi Yang berupa instruksi biologis Atau bio instruction Tiap kapsal di tubuh kita Seperti yang disebut di Quran Senantiasa bertaspi dan bertahmi Kepada Allah gitu deh Kalau dalam bahasa ilmiahnya Aktivitasnya itu selalu mengikuti Hukum alam yang aku Gak ada yang baleloh Atau yang kelakuannya Seenak-enaknya kayak kita Gak kita Sorry Kalau gak ada instruksi untuk ileng Yaudah Kalau instruksinya mendorong Untuk autofakid Seperti yang sering kita omongin Yaudah Dia ngelakuin daur ulang Dan peluruhan Sehasil jelek Hanya ngelakuin building Atau penubuhan Itu juga Kalau yang muncul Malah instruksi Pematian sel Atau apoptosis Dia juga gak bakalan Hilik Kalau disuruh siaga Satu sama hormon stres Hilik juga Jadi terhenti Nah Kalau menjelang tidur Kita makan kenyang Pas tidur Di awal-awalnya Yang ada malah instruksi Untuk mengolah makanan Dan nimbun glikogen Atau lemak Nah Soal bio instruction Ada yang sudah dipahami Itu Kayak AMPG Padway Emtor padway Kayak gitu Tapi banyak juga Yang masih samar-samar Atau gila Bisa bersifat Biokimiawi Rupa emisi hormon Enzim Goenzim Tapi bisa juga Bersifat non-biokimiawi Sinyal dari otak Atau dari syaraf Atau dari sel-sel Dekatnya Sel-sel yang saling Komunikasi Itu konon Bisa berwujud Bioelektrik Kalau menurut Dr. Melvin Yang dulu pernah Para ahli Juga meyakini Adanya Brain gut axis Dan menteorikan Bahwa sinyal-sinyal Bio instruction ini Juga rutin datang Dari gut mikrobium Atau mikrobiota Di perut Nah Makin root kan ya Kayak proyek Bangunan sipil Itulah Kalau instruksinya Bangun jembatan Bisa jadilah jembatan Beda lagi Kalau instruksinya Bangun gedung bertingkat Maka gak akan jadi jembatan Iya kan Kalau instruksi Bangun jembatan Bertumpang tindes Sama instruksi Masang bariho Dan bendera-bendera partai Sekaligus Barikade penghalang Masa Tapi malah masanya Ngajak demo Para pegawai konstruksi Itu juga bisa Mumat Di tubuh kita juga gitu Ideanya ya Kalau orang kebeset mukanya Makanya Biasa saksennya Itu nyuruh Agar mukanya tersebut Dipulihkan seperti Sediakanlah Tanpa operasi Dan bukannya Sekedar lukanya Dibikin kering Terus ada bekas codetnya Iya kan Ideanya lagi Untuk orang yang cukring Pas tidur itu Bioinstruksinya Memperkuat Atau bangun kembali Masa otot gitu Dan untuk orang yang obesitas Bioinstruksinya Bakar lemak Abis-abisan Tapi sering terjadi Berkeliruan Kan bisa lebih parah lagi Ditanya pengen tidur Bioinstruksinya Malah mengiring pada Insomnia Jika tadi itu Kecukupan NFT Logistik material yang pas Dan bioinstruksinya Yang sesuai harapan Itu saling terkait Tak terpisahkan Dan dikatakan oleh Para alih Healing yang paling Joss itu terjadinya Pada saat kita Tidur malam Di situ Nanti ada lagi Sleeping triangle Yang menentukan Kualitas tidur Yang bisa kita bahas Lebih lanjut Sempatan lain Dan kalau kita Kesulitan mendapatkan Tidur berkualitas Selalu dan selalu Permasalahannya Berakar dari Healing triangle yang ini Cara mengoptimalkannya Ini para alih Masih meneliti Dan meneliti terus Walau alam Pisawab Terima kasih Sampai jumpa